Kemarin kami dapat laporan di lapangan bahwa terjadi bullying ini ya Lalu saya langsung menugaskan kepala bidang yang menangani kasus-kasus seperti ini Untuk segera melakukan koordinasi ke Dinas Pendidikan Jadi langsung dilakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Dan Dinas Pendidikan langsung menelusuri Dan akhirnya mereka mendapatkan lokasi terkait terjadinya kejadian ini Dan langsung pada saat itu dilakukan konfirmasi kepada guru-guru di sekolah tersebut Dan malamnya sudah terjadi mediasi sebenarnya malam itu ya kemarin malam Nah Alhamdulillah tadi pagi kami DP3AP2KB bersama Disdik dan Polres Sudah langsung hadir ke sekolah tersebut Untuk bisa melakukan pendekatan Mengetahui sebenarnya seperti apa yang terjadi Sehingga kita mendapatkan banyak penjelasan dan keterangan Untuk bisa menentukan apa yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak ini Kami sebenarnya ini beberapa waktu ya Selalu melakukan edukasi kepada anak-anak di sekolah Terkait beberapa hal Kami selalu bekerjasama dengan Polres Untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak Utamanya anak-anak yang di kota Depok ini Kita melakukan kegiatan semacam Kalau sekarang ini kita webinar gitu dengan anak-anak Dan temanya memang tema itu stop bullying gitu ya Stop kekerasan Kalau sebelum pandemi biasanya kita datang hadir ke sekolah Dan ini akan terus kita masifkan Kita akan kuatkan Kita akan lakukan kembali lebih Lebih ini lagi Lebih masif lagi Untuk bisa melakukan edukasi terhadap anak-anak ini Bahwa itu adalah perilaku-perilaku yang salah Dan bisa merugikan teman-temannya yang lain Jadi biasanya edukasi-edukasi kayak gitu per bulan atau per minggu itu per apa Bu? Karena bergilir biasanya kita kan ke semua sekolah Itu kita lakukan secara bertahap Bisa setiap minggu berpindah-pindah ke sekolah ini Lalu nanti minggu berikutnya sekolah ini seperti itu Artinya per minggu ya yang dilakukan sama dinasin? Ya bisa per minggu sesuai ininya saja Waktu kalau anak-anak libur kan tidak kita lakukan Lalu kita lakukan bisa tiap bulan seperti itu yang jelas Kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini Bisa sampai menyentuh anak-anak di sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok Tingkatannya di udang SD, SMP, SMA atau SD, SMP? SD, SMP, SMA Dengan tema yang berbeda-beda tentunya ya Sesuai dengan usia mereka Tapi kita melakukan banyak kegiatan Bekerjasama dengan dinas pendidikan Untuk bisa hadir di sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok Ini kan tadi kami baru turun ya secara tim Nah untuk selanjutnya nanti akan dilakukan pendampingan oleh psikolog kami Pendampingan itu bukan hanya untuk korban Tapi kami akan melakukan pendampingan juga untuk pelaku Karena pelakunya masih anak-anak kan Korban, pelaku maupun anak yang saat itu hadir di situ menyaksikan kejadian tersebut Termasuk kami juga akan mencoba untuk memberikan penguatan pendampingan terhadap keluarga Keluarga mereka ya Pelaku, korban dan anak yang melihat kejadian Berarti antara pelaku dengan korban dan keluarganya itu sudah berdamai? Sudah ada kesepakatan ya? Oh kalau itunya mungkin bukan ranah saya ya Yang jelas informasi yang didapatkan sudah ada pertemuan Tapi saya tidak tahu sejauh ini seperti apa Yang jelas kalau kami dari DP3AP2KB akan melakukan pendampingan terhadap anak-anak ini